Aku gak nyangka, ternyata di jembatan yang kali bata pancoran kamu trek-trekan sama dia. Udah gitu Raffi, dia tuh sengaja ya kalau bonceng aku motor, suka nge-rem, ngedadak. Kenapa kamu nge-rem tuan, bukannya cantik tapi malah kayak oma. Kalo kamu mau sama dia, silahkan aku sama dia. Coba diklarifikasi, ini tuh siapa sih? Ini sepertinya zaman dulu pernah ketemu. Sepertinya zaman dulu pernah ketemu. Figuran, figuran. Bukan, kita kan... Eh, band. Hei, kamu ngapain dekat-dekat suami saya? Apa? Dia adalah suami kamu? Ya maaf. Ya maaf. Tapi galak, hasilnya galak. Mama Inna galak. Mama Inna galak. Cemburan siapa, cemburan siapa? Iya maaf. Tidak. 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 Sebagai pria dewasa, apapun yang dikatakan istri kita, kita harus tiga. Apa itu? Mengalah. Mengalah. Mendengarkan. Mendengarkan. Dan membelai. Bang Sant, maaf nih. Saya mau kesan dulu ya ngejar cewek yang ditolak ke dia. Jadi, setiap manusia memiliki hak, memiliki tanggung jawab, tapi tunggu dulu. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita Terima kasih banyak kepada semuanya Yang Alhamdulillah dalam hal ini tahu porsinya masing-masing Sosak istri punya hak Jangan sampai kita sibuk di luar lupa tanggung jawab Ingat ada anak yang akan diminta pertanggung jawabannya Bagi kepada semuanya Camkan siapa yang menyakiti akan hilang kebaikannya Siapa yang zolim maka hilang keberkaannya Dan semua kelak akan diminta pertanggung jawabannya Begitupun sebaliknya Seorang suami juga mempunyai hak Maka Nabi SAW mengingatkan untuk para istri Untuk sangat mudah memasuki syurga Kalau sudah taat kepada Allah Kemudian Mereka menjaga kehormatannya Dan yang keempat adalah taat kepada suaminya Maka dikatakan kepadanya Silahkan engkau masuk syurga dari pintu manapun yang engkau inginkan Maka begitu mudahnya seorang wanita masuk syurga Dikarenakan ketaatannya kepada suaminya Maka berikan hak terhadap suami Ingat kewajiban sebagai seorang istri Ayo berpegangan dong berdua Oh iya dong Untuk bisa selalu bersama hingga ke akhirat Amin Yaudah Pak Ustadz Ini kita mau tanya lagi tentang rumah tangga Mungkin kita mau tanya di sana Mungkin kita mau tanya lagi Rekare